Oke, udah stop kita. Buat tapi nomor rekaninya apa berapa ya? Oke. Oh ya. Siapa yang masuk? Kita langsung aja deh, gak apa-apa. Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang ya di Jakarta ya. Saya ada di Jakarta sekarang ya. Saya Maryuna dari Batam. Hari ini berkesempatan bisa datang ke salah satu klinik yang ada di Jakarta yaitu klinik Jepang. Nama kliniknya apa? Takinoko Medical Center. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berjumpa dengan salah seorang dokternya yang telah lebih kurang menggunakan celana aloropen ini selama 3-4 bulan. Mari kita perkenalkan siapakah dia, dokternya. Silahkan perkenalkan diri, dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani. Saya seorang dokter umum yang kebetulan berpraktek di Takinoko Medical Center Jakarta. Saya mulai pakai aurora ini mulai bulan Desember 2020. Oke. Dok, kalau boleh tahu, dulu waktu dokter menggunakan aurora pen ini katanya saya dengar ada keluhan. Boleh dokter ceritakan apa keluhannya waktu itu? Keluannya waktu itu sebenarnya saya punya riwayat osteoartritis kanan, nengkul kanan. Sudah berapa lama? Dari tahun 2015. Biasanya. Dari beberapa terapi? Biasanya sih fisioterapi sama selama ini pakai support biasa. Ya support dengkul aja sama kalau nyeri ya paling minum obat seperti itu. Ya lama-kelamaan capek minum obat sama pakai support. Oke. Kemudian bulan 12 itu dokter diperkenalkan oleh siapa kalau boleh tahu? Dikkat sama teteh sama tetehnya. Oke. Sebelah dulu. Ini teman saya ini. Nia Kustini ya. Nia Kustini oke. Jadi hari ini kita berkesempatan bertiga bertemu di klinik beliau ya. Ada di Jakarta Pusat ini ya. Di daerah apa ini? Sudirman ya. Daerah Sudirman ya. Kliniknya ini wow. Saya juga baru sekali ini bisa masuk ke sini. Jadi dok waktu dokter pertama kali menggunakan ini dokter merasakan ada perubahan atau seperti apa? Boleh dokter ceritakan? apa? Lingkir bingung? Jujur sih awalnya sempat tanya sih sama teteh. Saya panggilnya tehnia ya. Sama teteh. Dia bilang okeh gak ada rasa apa-apa gitu. Cuma lama-kelamaan itu ada rasa kayak anget. Ya kebetulan saya mulai belajar untuk jalan pagi. Perbedaannya apa? Jogging. Awalnya jalan pagi itu saya agak ngilu di dengkul kanan. saya coba jogging pun paling hanya bisa sekitar 100 sampai 150 meter. Tapi setelah saya coba pakai aurora ini aurora pen ini Alhamdulillah saya gak perlu pakai support saya bisa jalan dengan nafas gak ngos-ngosan larinya Alhamdulillah waktu ini nyoba sampai 400 meter bisa tapi sekarang sih 200-300 meter Alhamdulillah bisa. Seperti itu. Terus kita kan barusan ini ngukur-ngukur ini kan. Gukur-ngukur ya. Gak malu ya kalau ngukur-ngukur pinggang ya. Ternyata dari pertama pakai ini perbezaannya itu sangat signifikan ya dok ya. Ya. Jadi awal sebelum memakai aurora pen itu pinggang saya 96. Sekarang? Sekarang 91. Lingkar pinggulnya? Lingkar pinggulnya saya sebelumnya itu 108. Sekarang 99. Ini saya yang ngukur ya. Saya yang ngukur. Kalau untuk lingkar paha kayaknya masih menetap ya 63 cm sekarang juga masih 63. Dan berat badannya? Berat badannya awal 80 kg sekarang sekitar 76. 76 ya. Alhamdulillah. Ini rasa kalau menurut dokter celana ini benar gak ada manfaatnya. Alhamdulillah ada manfaatnya. Manfaatnya ya kan. Dokter sebagai profesi sebagai dokter dan saya juga sebagai seorang perawat kita tidak bisa menafikan kalau ini memang ada teknologinya yang membantu kita. Betul gak dok? Oke. Sekarang begini dok saya ingin tanya sama dokter nih sekarang nih saya jauh-jauh kesini kan bawa pesenan nih. Dokter pesan apa? Saya pesen aurora basic top. Basic top. Ini ya saya bawa nih aurora basic top ya karena pengen komplit kos kaki udah pake basic top. Ya kos kaki juga. Udah ya kan dok? Nah kerasakan hangat. Oke dok. Sekarang saya ingin gini menurut dokter apakah manfaat ini kita pendam sendiri atau kita ingin sebarkan juga untuk orang luar. Dokter ada pesan gak atau rekomen gak untuk orang yang mungkin yang di Facebook atau yang di mana yang tentang aurora basic? awalnya awalnya jujur saya orangnya bukan yang mudah percaya tapi ya karena teknia cukup kekeh dan saya pikir oke nothing tulus gitu saya mau coba saya mau coba awalnya saya mau coba istilahnya nothing tulus kalau memang ini suatu hal yang bisa menjauhkan saya dari minum obat terus-menerus atau harus terapi terus-menerus kenapa gak dicoba karena ya secara tidak langsung teknia sudah menunjukkan beberapa testimoni seperti itu saya pikir ya udah karena saya mau sembuh saya gak mau minum obat terus ya saya putusin oke saya mau coba pakai dan alhamdulillah memang efeknya tidak langsung terasa butuh beberapa waktu tapi waktu itu sekitar seminggu ya teh seminggu dua minggu itu sudah terasa untuk kehangatan sama nafasnya sudah beda banget yang penting sih itu sama dengkul itu udah gak terlalu sering ngerasa ngilu jadi mau duduk lama atau kita aktivitas itu tidak mengganggu yang penting buat saya sih itu rekomend banget rekomend kalau untuk pengurusan atau ini berat badan itu bonus yang penting kita sehatnya dulu ya dok oke dok tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang di luar facebook sana mungkin mereka juga perlu informasi gimana saran dokter menurut dokter saran nothing tulus lebih baik mencoba daripada menyesal tidak mencoba ya kalau harga itu relatif ya sebenarnya relatif tergantung niat kita sama keinginan kita tujuannya mau apa udah itu aja sih kalau harga tapi kalau sehat kan itu benilanya lebih ya istilahnya itu tergantung tujuannya tujuannya tapi rekomend sih rekomend ya dengan jadwal dokternya ini yang sangat full gitu ya kan tapi ya bismillah semuanya karena niat baik Allah pertemukan dan cilat terrohim kami juga akan jadi baik dan menyusul next teman-teman dokter juga akan memesan celana ini ya dokter-dokter yang lain dan teman-teman dekan yang lain oke itu aja yang sahabat saya perbagikan disini kepada teman-teman di FB oke sekarang Indonesia telah buka tanggal 2 April jadi kita tidak usah lagi pesan ke luar ya jadi kita langsung saja pesan online kita langsung pesan ke perusahaan yang ada di Jakarta oke teman-teman semua FB sampai jumpa Assalamualaikum